Assalamualaikum, hello, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama saya, Hajra di channel Hajrake Nah, sebelum tutorialnya dimulai, teman-teman jangan lupa ya Untuk klik like, share, and subscribe jika teman-teman belum subscribe Dan aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi Ataupun beritahuan kalau ada video-video terbaru dari saya Dan komentar di kolom komentar bawah kalau ada yang teman-teman kurang pahami Insya Allah saya akan jawab Oke, langsung ke tutorial Nah, kita buat gambarnya dulu ya teman-teman Di sini temanya Doraemon, jadi gambarnya yang kita buat adalah gambar Doraemon Kenapa saya gambar di kertas seperti ini? Karena saya menggunakan trick BC Transfer Step by step terlengkap tentang cara membuat BC Transfer seperti ini Teman-teman bisa klik i-card di pojok kanan atas Atau bisa juga klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini Di video itu ada step by step Apa saja yang teman-teman harus siapkan untuk membuat gambar BC Transfer seperti ini Lengkap dengan ukuran gambar yang digunakan Oke, lanjut buat gambarnya sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau gambarnya sudah selesai teman-teman double lagi ya dengan buttercream berwarna putih seperti ini Gunanya kenapa gambarnya didobel lagi atau ditutupi lagi dengan buttercream putih seperti ini Karena agar gambarnya saat dikeluarkan dari dalam freezer atau diletakkan di atas kue Gambarnya ini tidak mudah patah saat diletakkan di atas kue Kalau gambarnya sudah tertutupi dengan buttercream Kita ratakan buttercreamnya dengan spatula seperti ini ya teman-teman Pelan-pelan jangan sampai warnanya tercampur Kalau sudah selesai kita pindahkan ke alas yang datar seperti ini ya teman-teman Kemudian pindahkan pelan-pelan dan masukkan ke dalam freezer Nah selagi menunggu BC transfernya mengeras atau gambar Doraemonnya mengeras Disini saya sudah siapkan brownies kukus berbentuk kotak Reset brownies kukusnya teman-teman bisa klik ikar di pojok kanan atas atau bisa juga klik link yang ada di bawah video ini Dan ukuran kuenya disini saya menggunakan ukuran 20x20 cm Seperti biasanya saya sudah beri filling slash strawberry dan buttercream di tengahnya Untuk tatakannya disini saya menggunakan tatakan triplex nomor 26 Oke lanjut kita polis kuenya ini dengan buttercream berwarna biru Disini pewarna yang saya pakai merek kupu-kupu ya teman-teman Terima kasih telah menonton Untuk pinggirannya disini saya menggunakan scraper segitiga bergerigi seperti ini Agar pinggirannya terlihat bergelombang ya teman-teman Nah disini saya beri hiasan rumput ya teman-teman Disini saya menggunakan spuit rumput agar mempercepat membuat rumputnya Dan untuk pinggiran bawah kuenya saya tetap menggunakan hiasan rumput ya teman-teman Untuk pinggir atas kue saya beri hiasan bulatan-bulatan kecil seperti ini ya teman-teman Disini saya tidak menggunakan spuit saya hanya menggunakan atau saya hanya menggunting ujung plastik spuitnya Untuk hiasan pinggiran atasnya ini warnanya agak terang dari polesannya ya teman-teman Nah disini saya ingin buat batang pohon dari buttercream berwarna coklat Di sini juga saya tidak menggunakan spuit ya saya cuma gunting ujung spuitnya Nah disini gambar Doraemonnya sudah mengeras Jadi kita tinggal letakkan aja di atas kuenya seperti ini Untuk daun-daun pohonnya disini saya menggunakan trik cara membuat daun tanpa harus menggunakan spuit ya teman-teman Buat sesuai koreasi teman-teman aja ya kalau pohonnya Nah disini saya beri sedikit Sedikit hiasan merah-merah supaya menjadi buahnya gitu ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!